Setelah menjalani masa hukuman dan dinyatakan bebas dari lapas perempuan kelas 2 akrobokan, Heather Lois Mack diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk tindakan administratif ke imigrasia. Lois Mack ditempatkan di rumah detensi imigrasi Denpasar untuk menunggu pendeportasian sejak 29 Oktober hingga 2 November 2021. Akhirnya, Heather Lois Mack beserta anaknya dideportasi pada Selasa dengan pengawalan ketat dari pihak Rudenim Denpasar, Kepolisian, dan Federal Bureau of Investigation atau FBI melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Heather Lois Mack berangkat dari Rudenim Denpasar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan saudara Heather Lois, tadi malam, tanggal 2, tepatnya, sudah tanggal 2 November 2021, sudah dideportasi dari Bali, yaitu dengan pesawat Garuda ke Jakarta, dan dari Jakarta menuju Amerika. Dari Bali dikawar oleh petugas imigrasi dan juga dari kepolisian. Nah, dari Jakarta terbang menuju Chicago transit di Ingen, Korea dengan menggunakan pesawat Delta Airline. Sebelumnya diketahui, Heather datang ke Indonesia pada 4 Agustus 2014 silam melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali dengan visa bebas kunjunga. Ia ditangkap Polsek Kuta atas pembunuhan terhadap ibu kandungnya, Sheila Von Weiss Mack di St. Regis Hotel Nusa Dua, Badung. Akibat kejadian itu, Heather Lois Mack dikenakan pidana 10 tahun berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Dewi Nitya, Kompas TV, Badung, Bali. Dewi Nitya, Kompas TV, Badung, Bali. Dewi Nitya, Kompas TV, Badung, Bali.